Aku suka, ya susah karena banyak kalimat yang harus ingat, gak boleh sampai salah sendiri-sendirian. Tapi ya... Prilly Latukonsina dikenal sebagai artis serbabisa dengan banyak prestasi di industri hiburan. Selain terkenal dengan aktingnya yang totalitas dalam berbagai gender film, Prilly juga aktif mengembangkan keterampilan baru yang mengesankan. Salah satu kemampuan terbaru yang patut diacungi jempol adalah keahliannya dalam bahasa isyarat. Ya, baru-baru ini, Prilly menunjukkan kemampuannya dalam bahasa isyarat saat mengunjungi teman-teman tunarungu di sebuah tempat latihan teater. Dalam video yang beredar, terlihat Prilly begitu lancar menyusun kata demi kata saat berbincang dengan teman-teman tunarungu di sana. Usut punya usut nih guys, Prilly rupanya mulai belajar bahasa isyarat sejak tahun 2021 dan baru benar-benar menguasai pada 2024. Diakui Prilly pula nih guys, proses belajarnya tidak mudah karena banyak kalimat yang harus dihafal dan simbol yang harus diperhatikan dengan benar. Namun, ia terus membiasakan diri dengan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat bersama sahabatnya setiap hari sehingga jadi terbiasa. Terakhir, ya Alhamdulillah, aku memang udah dari 2021 pengembangan, saya kira di 2024 bisa belajar. Ya yang seperti ini, ya aku kan terus bersembang terus gitu. Dan aku juga punya banyak fans yang memang tenang-tenang ini, jadi aku pengen bisa mengkomunikasi sama mereka, ada 16 sekarang udah pesan. Aku yang susah karena banyak kalimat yang harus mengingat, ini kan itu gak boleh sampai salah sehingga-sehingga. Tapi yang dibiasakannya adalah dengan aku belajar itu sama sahabat aku, jadi setiap hari sama sahabat aku aku berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Bukan tanpa alasan pula nih guys, Prilly memutuskan untuk belajar bahasa isyarat karena banyak penggemarnya yang tuna rungu. Ia mengaku ingin bisa berinteraksi lebih baik dengan mereka. Tak sekedar berkunjung, Prilly juga ingin memberikan dukungan yang nyata untuk teman-teman tuna rungu. Prilly juga merasa sangat senang kehadirannya disambut hangat oleh teman-teman tuna rungu di sana loh guys. Tak hanya momen itu, momen Prilly kunjungi teman-teman tuna rungu juga membuatnya banjir pujian dari warganet. Banyak yang merasa kagum dengan kepedulian dan dukungan Prilly untuk komunitas tuna rungu tersebut. Terlebih, jarang ada artis tanah air yang bisa menguasai bahasa isyarat. Kalau mereka senangnya, karena aku bisa koneksi sama mereka, bisa menjemangkan mereka juga. Dan sebenarnya aku bilang, aku malah yang berinspirasi sama mereka. Apalagi mereka tuh semangat belajaran yang ini banget. Kemarin aku menunjukkan mereka selanjutnya. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di-like, di-commen, di-share, dan di-subscribe.